Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel kami Shantik Silver jika kalian menyukai channel kami atau video-video kami bermanfaat buat kalian terus dukung channel kami dengan cara subscribe like share dan komen agar channel Shantik Silver bisa terus berkembang sehingga bisa terus bermanfaat buat kita semua dan buat kalian yang sudah subscribe dan sudah menonton video-video kita kita ucapkan banyak-banyak Terima kasih semoga kalian semua diberikan kesehatan kelantaran Rizky yang hal dan berokah dan dipermudah segala urusannya amin ya rabbal alami dan barangkali ada kritik dan salam silahkan komen di video-video kita Insyaallah kita akan terima dengan senang hati dan akan kita buat acuan dan instruksi buat kami agar channel Shantik Silver bisa lebih baik ke depannya dan menurutnya bisa lebih bermanfaat Terima kasih di video kali ini kita akan sedikit berbagi tutorial yaitu pembuatan gelang tali atau gelang serut seperti ini soalnya kemarin ada ada yang komen di video kami tentang pembuatan gelang serut ini katanya kurang jelas atau penjelasannya kurang detail jadi di video kali ini kita akan membuat video yang lebih jelas kamu usahakan ya semampu kita karena kami pemula jadi mohon maaf sekali kami kurang profesional dalam membuat video karena memang memang waktunya ya waktunya yang terbatas dan ini pun kita lakukan waktu jam kerja jadi videonya dibuat seadanya dan ngeditnya pun enggak terlalu membutuhkan waktu lama jadi memang sesempatnya atau semampu kita jadi mohon maaf sekali jika kualitas videonya atau penjelasan-penjelasannya kurang detail dari kami mohon maaf yang sebesar-pesarnya jadi di video kali ini kita akan buat Insya Allah secara detail agar kalian paham atau lebih jelas dan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing jadi seperti apa prosesnya dan gimana caranya simak terus video ini sampai akhir Terima kasih langkah awal Mari kita siapkan bahan dan alat-alatnya kita dulu banyak yaitu ada dua yang pertama ada liontin liontin lapis emas model bulat dan yang kedua yaitu tentunya benang kalaupun cuma dibuat benang saja nggak papa jadi tidak usah dikasih liontin juga sesuai selera ini benangnya kita potong panjangnya kurang lebih 35 cm untuk ukuran dewasa ada dua bagian seperti ini dua potong alatnya yaitu cukup korek perapi untuk membakar benang dan gunting untuk membakar untuk memotong benang dan alat bantu yaitu ada tang buat menarik benang jika dibutuhkan selanjutnya langsung saja kita lanjut ke pembuatan yaitu pertama ini benangnya kita bakar dulu ujungnya kita jadi satu kita satukan lalu kita bakar ujungnya agar mudah nanti dimasukkan ke dalam atau ke dua lubang liontin lalu kita masukkan ke lubang liontin ini lubangnya cukup besar ya jadi tidak perlu tang untuk menariknya disini kita pakai dua liontin oh ya kenapa ini kuku saya saya panjangin karena ini berfungsi sekali ya buat ini menarik benang-benang waktu bikin gelang kali atau bikin gelang batu jadi ini kita panjangkan tapi tidak terlalu panjang kita posisikan liontin di tengah-tengah tepat agar panjangnya sama ini lalu yang dibakar tadi kita lepas lagi jadi nanti tinggal dirajut selanjutnya tinggal proses merajut ya seperti ini ini seperti ini ada dua tali seperti ini kita kasih di bawah kita putar ke atas seperti ini aku ini kita masukkan ke bawah kita masukkan ke lubang seperti ini ini saya lakukan secara pelan karena ada beberapa yang komen katanya kurang kurang jelas ya mohon dimalumi karena memang kami itu pemula jadi belum profesional dalam pembuatan video seperti ini lalu kita ulangi lagi sesuai selera ini dari bawah ya kita putas seperti ini ini satunya kita putar dari atas kita kita masukkan dari bawah seperti ini secara pelan-pelan agar kalian paham jadi bisa dipraktekan di rumah seperti ini sampai 3 atau 4 rajutan ya ini ulangi lagi sesuai selera kalian jadi tidak harus sama dengan ini jadi rajut sesuai keinginan kalian dan kalau rajutnya lebih banyak otomatis talinya juga lebih panjang kalau ini paling kita rajut di 4 atau 5 ya jadi tergantung talinya kalau sudah cukup ya sudah seperti ini karena ini talinya saya rasa masih cukup jadi ini kita rajut lagi sampai pas nanti ukurannya ini 5 rajutan seperti ini tarik yang penting ya hasilnya seperti ini dan lakukan juga di tali yang sebelah jadi diracut sama seperti ini dan jumlahnya juga yang lebih sama atau panjangnya sama sebanyak 5 rajutan hasilnya seperti ini kanan kiri sama tinggal kita bikin rajutan ini mau dibikin serut yang seperti ini yang serut seperti ini bisa tergantung selera ini nanti kita bikin serut di tengah-tengah saja biar mudah biar kalian nanti bisa dipraktekan di rumah sebelum kita bikin serut ini jangan lupa ujungnya kita tali dulu biar nanti tidak lepas waktu diserut jadi kita tali dulu tali biasa ya jadi tali seperti ini ujungnya lalu kita rapikan dibakar ya kita siapkan milik benang kurang lebih panjangnya 15 cm kita tepuk jadi dua lalu gelang yang akan kita serut kita posisikan seperti ini pas di tengah-tengah ya seperti ini benangnya kita tepuk jadi dua kita masukkan di tengah-tengah di bawahnya seperti ini kita mulai dari kiri dulu benang yang sebelah kiri kita masukkan lewat bawah seperti ini kita posisikan seperti ini lalu yang kanan kita masukkan dari atas ini ini kita tarik dan gantian yang kanan kita posisikan seperti ini di bawah lalu ini yang atas kita masukkan dari atas seperti ini lalu ganti kiri lagi ganti lagi posisikan seperti ini lalu yang kanan kita putar di atas kita masukkan ini ganti lagi yang kanan serut sesuai selera kalian kalau mau sedikit nggak apa-apa banyak nggak apa-apa yang penting sudah kenceng sudah nggak apa-apa sedikit atau banyak mungkin kenceng misalnya seperti ini indah kita rapikan tariknya untuk memotongnya jangan terlalu mepet ya karena ini nanti dibakar dan menempel seperti ini dan jadi gelang serut simpel model gelang ini kalau di toko emas di daerah saya banyak ya tali model seperti ini liantinya pun sama cuma yang ini liantin sejenis uping kalau di toko emas otomatis liantinya emas bisa dibesar kecilkan jadi bagi kalian yang mau membuat ini dirumah insyaallah bisa cukup sekian tutorial dari kami semoga video ini lebih jelas buat kalian agar kalian bisa praktekin dirumah terimakasih sudah menonton video kita sampai akhir semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel Shantik Silver bisa terus berkembang sehingga bisa terus bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video-video kita kita saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian semua diberikan kesehatan kelancaran rezeki yang halal dan barokah dan dipermudah segala urusannya Cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih